Menghindari konflik nggak apa-apa dong? Kenapa konflik dihindari? Konflik tuh dihadapi Kalau tiap hari ada konflik kan capek Makanya jangan berulah Makanya jangan berulah nggak sih? Jin, lu dulu pernah simpen fotonya Prilly? Waduh Apaan sih? Halo viewers, selamat datang kembali di Viewer Talks Bersama aku Vina View Talks merupakan konten terbaru dari View Yang membahas berbagai obrolan menarik Yang dekat di sekeliling kita Dan dibahas bersama bintang tamu yang spesial Dan juga menarik Nah, sebelum kita mulai episode kita perdana kali ini Aku mau inginkan kalian untuk jangan lupa Subscribe Youtube di Indonesia Biar nggak ketinggalan episode berikutnya Nah, kali ini aku nggak sendiri nih Aku bersama dua bintang tamu yang sangat spesial Yang pertama ada seorang perempuan yang cantik Pintar, multi-talenta Terus punya segudang achievement Dan juga udah lama berkarir di dunia industri hiburan Dan satu lagi juga nggak kalah luar biasa nih Ada seorang laki-laki yang juga berkarir di industri hiburan juga Dan juga banyak digandungi oleh kaum Hawa Dari berbagai umur Mulai dari anak kecil hingga ibu-ibu Nah, siapa lagi? Kalau bukan, Kaprilli Latukonsina dan juga Kabaraya Halo, apa kabar, Kaprilli, Kak Cinta Baik dong Kamu apa kabar? Alhamdulillah, baik Nah, apa aja sih kesibukan akhir hari ini? Pastinya mempromosikan series kita ya I Don't Love Him yang akan tayang di Vue Dan juga kalau aku juga fokus buat mempersiapkan project selanjutnya Wah, kalau Kak Cinta sendiri? Aku juga kebetulan lagi ada project selanjutnya Lagi kita mau siapin juga Tapi untuk sekarang fokusnya itu untuk Vue Original, I Don't Love Him Oke, nah jadi buat viewers yang nggak tahu Kak Cinta dan Kaprilli ini main bareng di salah satu series Vue Original terbaru I Don't Love Him yang nanti bakal tayang Oktober mendatang Nah, boleh-boleh mungkin diceritain sedikit sinopsis dan juga cerita dari series terbaru ini Dan juga karakter kalian masing-masing di series ini? Oke, jadi series ini tuh mengangkat temanya tuh soal kejujuran ya Karena banyak banget nih kejadian-kejadian atau scene-scene Yang memang mengangkat kejujuran itu Jadi ceritanya aku berperan sebagai Kena Ini adalah penulis terkenal yang bukunya selalu bestseller Pokoknya udah punya fanbase ya Kalau dia launching buku pasti langsung laku gitu Tapi tiba-tiba dia kena musibah Entah dituduh apa bener kita nggak tahu Kalau ternyata karya tulisnya itu adalah tiruan gitu Plagiat, jadi dia melakukan plagiarism Yang itu kan anti banget ya di dunia penulisan tuh Anti banget kita plagiat gitu Jangan kan di dunia penulisan dimanapun juga plagiat itu tidak dibenarkan Yang akhirnya dia dibully banget Dan akhirnya karirnya sebagai penulis jatuh Dan dia harus banting stir nih kan tetap harus nyari uang nih Terus jadinya dia harus kerja kantoran Di belakang layar menjadi editor akuisisi Dan kerjanya di perusahaan yang ada Bisma Yang diperankan oleh Cinta Brian Nah jadi tuh nanti di series ini kita bisa melihat perubahan hidupnya Keina Yang tadinya penulis terkenal Jadi dia harus kerja kantoran Bagaimana Bisma melihat Keina nih Di saat semuanya benci sama Kei Kok si Pak Bisma ini masih ngasih kesempatan Keina untuk kerja ya gitu Dan akhirnya ada percikan-percikan asmara diantara mereka berdua Mereka saling suka tapi gak bisa Karena di kantor itu ada peraturan gak boleh suka sama sesama teman kantor Jadi ini kayak kejujuran apakah benar karyanya Keina itu plagiat Terus gimana dia kalau suka sama bosnya tapi gak boleh sama aturan kantor Dan banyak hal-hal yang kita angkat juga di series ini Seru banget sih Itu kan dari karakter Keina Coba kita sekarang denger dari karakter si CEO-nya langsung nih Kak Cinta Gimana coba karakternya Kalau dari Bisma sendiri karakternya itu dia lumayan perfeksionis orangnya Dan dia selalu mencoba untuk cari peluang-peluang baru Dan beratnya lagi ketika dia ada percikan cinta itu Dia kan sih yang megang peraturan kan dia Dia sebagai contoh Kalau dia ngelanggar yang lain gimana Dan apa dampaknya kepada orang lain yang ngeliat Oh dia aja gak konsisten sama peraturan yang dia Gimana kita mau invest di tempatnya dia Itu yang bikin Dilema juga Oke Nah aku penasaran nih sebelumnya kalian tuh Pernah gak sih main berdua di proyek lain Atau mungkin ini pertama kali kalian dipasangin Dulu pernah Tapi gak jadi pasangan Oh gitu Tapi satu proyek Tapi satu proyek Oke berarti udah kenal sebelumnya Udah kenal sebelumnya Jadi aku ngerasa tuh pas aku Kebetulan aku juga wak Di belakang layar sebagai produser Jadi kayak in charge memilih pemain gitu ya Pas aku milih cinta tuh kayak Aku yakin jadinya bakalan enak gitu Karena aku udah kenal sama dia sebelumnya Jadi kita Aku tau kita bercandaannya cocok gitu kan Oberolannya juga cocok Jadi bukan masalah lah Akhirnya yaudah deh Main gitu kita berdua Asik Nah kalian kan disini tapi diminta Kan sebelumnya tadi Kapri udah nyebut Kapri pernah seproyek Cuma gak pernah sebagai pasangan ya Nah disini kan kalian Ada sedikit percikan-percikan asmara Di hubungan kalian di series ini kan Nah ada gak sih pendekatan tertentu Untuk bangun chemistry itu gimana? Ada gak? Atau kayak mengalir aja gitu Karena udah kenal sebelumnya Kalau aku sama semua lawan main aku sih I don't have Specific formula to build chemistry with them Karena menurut aku chemistry itu gak bisa dibangun Itu memang ada Emang click aja gitu Ada kita emang gak click sama orangnya Mau kita bangun atau kita usahain kayak apa Tetep gak nyambung gitu Jadi menurut aku Jalanin aja senatural mungkin Yang paling penting tuh Ngobrol di belakang layar sih Banyakin cerita Banyakin ngobrol Jadi kita bisa sama-sama saling terbuka Dan gak malu atau gak ada batasan lagi Jadinya kalau acting gitu Kalau Kak Cinta sendiri gimana? Kalau aku sendiri sih Buat bangun chemistry sama Prilly Kebetulan gak terlalu perlu ya Karena Udah terbangun dari Allah? Karena aku sempet saingan sama temen aku sendiri Waduh Enggak sih Kalah jauh aku Nama temenku kalah jauh Oke lanjut Kak Terus Umay gak tau dari mana Dia dapet cerita ini Aku gak tau dari mana Tiba-tiba ngomong kan Cin lu dulu Pernah simpen fotonya Prilly Waduh Apaan sih? Waduh ketahuan nih Lu apaan sih May? Nyebelin banget tuh May kan Terus ngomongnya depan aku Iya jadi aku kayak Apaan gak? Lu tau dari mana? Udah Cin jujur aja Gak apa-apa kok Oke Iya bentar Waktu itu kan cuman Ini doang Cuman buat ngomong sama temenku Oh gitu Berarti emang pernah nge-fest juga sebenernya Sama Caprilly Sampai salting gitu kan Sebenernya gak sengaja kesimpan Mau hapus lupa gitu Ngerti kan? Ngerti kan? Ngerti gak? Kamu bilang ya sama aku Aku dulu mau deketin kamu Tapi temen aku yang dapet Waduh Ada sedikit cecok disini Temen-temen Oke balik lagi ke proses shootingnya ya Jadi tadi kan dibilang Kemistrinya udah dapet sejak awal Karena emang udah kenal juga sebelumnya Karena Ada gak sih tantangan spesifik bagi kalian Selama main di series ini gitu Sebenernya jujur ini tuh shooting terfun dan tersehat sih Yang pernah aku alamin gitu ya Jadi pun kalau ada adegan yang susah Itu sutradara, kru dan semuanya tuh mendukung kita gitu Jadi kita tuh di set bisa lebih luas Bisa lebih konsentrasi gitu Jadi gak ada kejadian-kejadian yang Sebenernya menyusahkan kita gitu Kita pulang aja cepet Terus banyak libur ya kan Jadi work life balance juga ya kak sebenernya Banyak libur jadi kita seger kalau shooting Karena bisa libur gitu Makanan banyak Makanan gitu Jadi kayaknya Itu yang penting sih Iya lah Jadi kayaknya gak ada yang susah gitu Selama ada donat dan ada roti Dan ada minuman-minuman manis Oke oke menarik 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 Tapi denger-denger nih yang gak kalah menarik Drama di konflik ini Setau aku nih Aku dapet bisikan-bisikan juga nih Gak cuman berpusat sama konflik main castnya aja Tapi juga Konflik di luar main castnya Kayak misalkan adiknya Kina Terus juga Teman-teman kantornya Kina gitu Nah kalo aku pikir-pikir ini kan jadi lumayan mirip Kayak drakor gitu ya kak Karena kan konfliknya beragam gitu kan Gak cuman di main castnya doang Nah Sebagai produsernya juga nih Kak Rili Menurut kakak apakah ini salah satu Unique telling pointsnya dari drama ini Yang membedakan drama ini Sama seri-seri sompom Pasti dong Dengan memperbanyak konflik Apalagi setiap karakter punya konflik Berarti dalam satu series Kita bisa ngeliat berbagai perspektif gitu Perspektifnya Kina tuh kayak gini Tapi Bisma kayak gini Terus pemain lain Juga punya masalahnya sendiri Bahkan masalahnya tuh gak kalah penting Sama main castnya gitu Jadinya dalam satu series Kita bisa melihat banyak kehidupan Dan jadi penonton yang nonton tuh Bisa lebih relate Dia relate sama yang mana nih Mungkin saat ini dia relate sama temennya Kina Atau sama Bisma Atau sama Farah gitu Salah satu karakternya juga Atau bahkan sama adiknya Kina Kinan gitu Jadinya Relativitas penonton sama serisnya tuh Jadi lebih Jadi lebih nyambung gitu Lebih relate Lebih terkoneksi Terus juga aku gak mau Ada pemeran yang gak penting Di sebuah series atau sebuah film ya Jadi kalau aku memproducer di series atau film Aku memastikan Semua pemain itu Punya konfliknya masing-masing Dan kehadirannya dia itu penting Bukannya cuma sebagai Hiasan atau sebagai yang penting ada gitu Tapi mereka juga harus punya Konflik dan Ya punya keterlibatan yang besar di series ini Oke menarik menarik Nah Seperti yang kita tahu kan Series ini bercerita tentang Mater belakangnya Kantoran kan Kak Which is hari-hari banget nih Maksudnya mungkin Viewers juga pada relate nih Mungkin ada yang kerja kantoran juga Atau mungkin ada yang kuliah sekolah gitu kan Nah sebenernya tuh Menurut kalian Moral value apa sih Yang kalian pengen sampaikan ke para viewers gitu Maksudnya Apa yang membuat Series ini tuh Jadi akan relate banget ke para penonton gitu Boleh mungkin Kak Cinta dulu? Mungkin Kak Cinta dulu Karena menurut aku tuh Yang relate banget adalah Perasaan cinta tuh gak bisa ditahan Dan gak pernah salah Gak apa-apa Merasa cinta tuh gak apa-apa Cuman tempatnya yang salah Nah itu yang buat jadi gergetnya disitu Iya betul Ya sama kayak Gak boleh ya Anak SMA pacar Anak SMA masih gak apa-apa kan lah ya Backstreet kayak gitu-gitu dari orang tua Kayak gitu-gitu kan Jadi itu aku kayak ngingetin aku masa lalu Kayak ya ampun Jadi flashback sama gitu Dan juga pas aku syuting kemarin juga kebetulan Backstreet juga Oke Wow anda backstreet mulu ya Menarik nih Kalau Kak Pilih sendiri gimana? Terus aku sih pesannya Harus jujur sih Harus Maksudnya kalau misalnya kita pun berbohong Yang katanya demi kebaikan Tapi aku selalu percaya kebohongan itu tuh pasti bakalan terbongkar Tuju banget Jadi mendingan jujur walaupun pahit Tapi kita juga kasih solusi nih Oke gue jujur nih Lo kayak bakalan sakit nih sama kejujuran gue Solusinya apa ya Mungkin gue akan menjadi temen yang lebih baik Mungkin gue akan hibur lo dengan cara ini Daripada ditutup-tutup-tutupin Eh ujung-ujungnya ketahuan bohong gitu Tapi untuk menghindari konflik gak apa-apa dong? Apa? Kenapa konflik dihindari? Konflik tuh dihadapi Kalau tiap hari ada konflik kan capek Makanya jangan berulah Makanya jangan berulah gak sih? Mau jujur jadi takut kan? Makanya di series ini tuh banyak hal kayak gitulah Ada yang berpendapat seperti cinta pasti Jadi ada pro kontra ya pasti ya? Iya pasti ada yang berpendapat seperti aku Nah nanti dengan nonton series ini kalian bisa tau Mana sih yang terbaik buat kalian Nah menarik banget nih ngomong-ngomong soal kejujuran Tadi kan Kapri juga sempet mention tentang itu ya Kak Berarti ini ternyata seriesnya cukup dalam juga maknanya ya Kak Yes Nah sebenernya buat Kak Cinta dan juga Kak Apri sendiri Seberapa penting sih kejujuran itu di hidup kita gitu? Maksudnya gak cuma di lingkungan kerja doang Mungkin juga di sekolah, di lingkungan keluarga dan lain-lain gitu Seberapa penting? Nih ya, ada namanya jujur dan ada yang namanya bohong dan gak ngomong Itu dua hal yang berbeda menurut aku Kalau misalnya kamu gak ngomong karena kalau ngomong nanti bisa menyakiti atau merusak suasana Misalnya nih aku sakit, aku gak ngomong sama orang tuaku Karena kalau aku ngomong nanti orang tuaku panik Tapi aku tidak akan bohong kalau ditanya Tapi kalau gak ditanya ya aku gak ada kewajiban untuk ngomong dong Tapi kalau tiba-tiba ditanya sama orang tuaku, kamu lagi sakit ya? Mungkin Kak Cinta ada yang ganjol Gak ngomong itu bukan white lies? Gak ngomong itu, ya kamu emang gak ngomong, gak perlu ngomong Ada sesuatu hal yang emang gak perlu diomongin kan? Tapi kalau kamu ditanya sama pasangan kamu Kamu ini ya, ya harus jujur Nah aku abis jujur berantem tuh Nah ini mungkin di luar ini ya Dibilang mutupin tuh Nah jadi itu kayak banyak orang Jadi kayak gitu tuh, banyak orang yang kayak gitu Misalnya aku juga ke pasangan aku, misalnya apa ya Misalnya kayak Misalnya nih aku Hobi kita beda Terus aku sebenarnya gak suka ngelakuin aktivitas yang dia lakuin Tapi aku ikut Karena sebagai pasangan kan pengen nyeningin pasangan ya Support gitu kan Aku gak ngomong, kalau aku sebenarnya gak suka ikut aktivitas dia Misalnya main bowling, aku gak suka main bowling Tapi aku ikutin aja Tapi pas ditanya sama dia Kamu suka gak main bowling? Enggak Tapi aku main bowling ya karena aku mau nemenin kamu Jadi kita kasih dia kejujuran Tapi kita kasih alesannya Kenapa kita gak ngomong, kita gak suka ya Karena aku sebagai pasangan aku pengen ngeluangin waktu sama kamu Jadi gak penting bowlingnya Yang penting kita sama-sama aja gitu Daripada kayak suka banget kok Nah dari satu kebohongan ada satu kebohongan lagi Nanti ada istilah-istilah bowling Kita gak ngerti ketahuan bohong gitu loh Merebet kemana-mana gitu ya Kak Merebet kemana-mana jadinya Kak Cinta ada pembelaan atau gimana? Tapi sebelumnya yang Kak Pilih ngomongin itu sebenarnya termasuk Terminologinya itu istilahnya adalah white lace ya Kak Jadi berbohong demi kebaikan Kalau misalnya tadi kita ngobrol-ngomong gitu ya Tapi ternyata setelah kita lihat-lihat Kaprih ternyata tim jujur gitu ya Boong adalah boong Nah kalau Kak Cinta sendiri gimana nih? Menurut Kak Kak Apakah white lace adalah hal yang wajar? Atau kayak Kaprih juga? Kayak bohong tetap bohong gitu? Mendingan gak ngomong daripada bohong Dia tim white lace dia? Enggak, tim lupa Tim sengaja dilupain Lupa ngomong Atau tim pura-pura gak tau aja Pura-pura bego aja Pura-pura bego aja Enggak, karena gini Tadi kan white lace itu adalah Kebohongan berbohong demi kebaikan Betul Gimana kalau terkuat? Jadi baik gak? Ini menariknya Kak Cinta Kan gak jadi baik Jadi itu white lace itu adalah Kebohongan yang tertunda Betul Dan menurut aku kayak sama aja Malah akan jadi bohong wapu Dan malah akan memperparah gitu Bener sih Jadi Kak Pilih udah Gak ada tolerir apapun nih Soal white lace ini Maksudnya kayak Event itu seboong kecil gitu Aduh aku sih kalau sampai Sumpah ya Kalau pasangan aku bohong hal kecil aja Itu aku langsung Hal kecil aja dia bohong Langsung reflect gitu ya Kak Dan aku jadi langsung trust issue Karena aku orang-orangnya bener-bener trust issue banget nih Jadi kalau misalnya kayak Misalnya Misalnya nih Aku Aku pulang kantor misalnya Aku pulang Anggaplah kantoran ya Jadi gak usah disambungin sama siapa Ini umpamanya ya Aku pulang kantor ya Terus tiba-tiba Dia pulang kantor sama temen kantornya Gak ngapa-ngapain Gak kenapa-kenapa gitu Tapi pas aku tanya Sama siapa Sendiri Dengan alasan Daripada aku bilang sama cewek ini Nanti kamu marah Tapi pas aku tahu Ternyata Misalnya Ternyata temen kantornya ngepost story Loh kok di mobil dia Misalnya Terus aku akhirnya tahu dong Pacar aku bohong Aku tanya Katanya kamu pulang sendiri Kok ternyata kamu sama cewek Ya abis aku takut kamu marah Itu gak akan bisa aku terima Karena Semakin kamu bohong Malah semakin aku curiga Ada yang disembunyikan Ada yang ditutupin lagi nih Karena kalau misalnya gak ada apa-apa Tinggal ngomong aja Aku pulang kantor ya Terus ini sih ini mau nebeng Kan tinggal gitu Betul Kenapa harus bohong Oke kalau dari Kak Cinta sendiri gimana tuh Kayaknya dari tadi belum puas nih Kayak ada-mah ada pembelaan gitu ya White last menurut kakak gimana nih? Dia ngomong seperti Seperti Cewekku ngomong kayak Oh Kayaknya dari pengalaman banget nih Kalau dia kalau ketahuan ya udah ntar Ternyata Kak Cinta sendiri gimana jadinya white last tuh wajar apa Apa kayak boleh lah dikit-tikit Atau mungkin kayak enggak sama sekali juga Kayak Caprili apa gimana? Sebenernya kalau dibilang white last tuh ya Gak-gak bagus white last Cuman kan lupa Orang kan lupa Laki-laki tuh suka lupa Itu pembelaannya ya Laki-laki tuh mau nya cepat Jalan cepat Udah langsung ngomong Yang penting dia aman gak ngambek Kayaknya dia di pengalaman banget nih Kalau dia kalau ketahuan ya udah ntar gampang-gampang Lebih baik nih Waduh Sebuah moto ya Gak banget gak banget Karena kalian maunya cepat semua Sebelah cepat Gak mau berkomunikasi gitu loh Wih itu komunikasi lagi Wah Itu penting juga sebenernya Tapi Ngomong-ngomong soal white last juga nih Caprili sama kacinta pernah gak ada Pengalaman kayak gitu Misalkan ada orang Melakukan white last ke kakak Terus kakak tau gitu Kakak reaksinya gimana? Apakah kakaknya udah Marah kalau aku marah? Oh langsung marah Aku marah Misalnya kayak Enggak ngomong apa Boong karena Daripada Daripada ini Nanti kamu ribet Atau menyakiti kamu Enggak Lebih sakit pas aku tau sendiri Oke Jadi kakak tipenya yang kayak Langsung kontran ke dia Langsung kayak Gak boleh Jadi selama ini Lu poongin gue dong Gitu kan Kayak Selama ini gue pikir kayak gini Ternyata ujung-ujungnya kayak gini Walaupun endingnya dia jujur Kenapa gak jujur dari awal gitu Nah tapi Aku juga sering white last Tapi aku white lastnya ke orang tua Soal sakit Oke Jadi misalnya sebenernya aku sakit Aku bilangnya gak sakit Tapi itu karena ya Daripada orang tua aku panik Iya daripada orang tua aku panik Atau apa Jadi aku white lastnya tuh Banyaknya di kondisi aku Jadi kalau misalnya ditanya Kamu sehat-sehat aja kan Sehat kok Padahal lagi di UGD Sering banget kayak gitu Kamu di mana sayang Di sini mah Padahal lagi di infus gitu Karena aku emang gak mau orang tua aku panik gitu Dan pas mereka tahu aku bohong Mereka jadi lebih khawatir sama aku Dan malah jadi lebih posesif kan Iya Efeknya juga gak baik ternyata Makanya akhirnya aku kalau sakit aku ngomong sekarang gitu Kalau Kak Cinta sendiri pernah gak? Kayak mungkin pasangan atau keluarga Yang white last ke Kak Cinta Terus kakak tahu gitu dia berboong Sering sih pak Banyak yang Oh sering ternyata Orang white last itu kayak sering gitu Kayak keluarga ku Atau temen-temen gitu kan Banyak Kecuali Cikku dia gak mau Jadi itu sama kayak sama kamu tuh Enggak Harus jujur Boong adalah boong gitu ya Iya boong adalah boong Dia selalu ngomong Makanya aku kayak Aduh gimana aku imbangin nih ngomong juga Capek juga kan Harus inget-inget lagi aku ngapain Berulahnya sering dong ya kamu Sampai harus white last terus Berulahnya sih enggak Cuman lupanya aja Oke Nah tapi kalau aku Buat aku Orang kalau misalnya white last ke aku Aku Ya udah kayak Ya udah aja gitu berarti Karena dia ngelakuin juga Betul Mungkin jadi kayak Biar fair gitu ya Biar adil Tadi kan udah ngoblin orang lain Ke kakak nih Nah tapi kalau misalnya kakak sendiri Ke orang lain gimana Pernah gak Misalnya ada suatu situasi Misalkan kakak Ditanyain sama temen nih Kayak Ih gue cantik gak sih hari ini Terus kakak kayak Eh biasa aja lagi sebenernya Tapi kakak kayak Santik kok santik gitu Kakak pernah gak Gak pernah Kalau itu Oh gak pernah Kakak selalu jujur Objektif apa adanya gitu berarti Iya karena Ya jarang juga sih Ada temen aku yang nanya Gue cantik gitu Oh jarang banget ya Contoh doang sebenernya Ya mungkin aku Oh ya oke Pernah Jadi misalnya aku ikut satu kegiatan Sama temen aku gitu Misalnya Terus Dia nanya Lo happy gak? Ya aku jawabnya happy Padahal enggak Oh gitu Berarti kakak juga sebenernya Melakukan white lies juga ya kak? Ya tapi bukan Bukan yang fatal gitu loh Menurut aku itu kayak Supaya gak menyakiti hati orang aja Menurut aku itu ya Masa kita bilang gak happy gitu kan Kalau ditanya orang kayak Apa kabar? Masa kita mau bilang Gue sebenernya depresi Kan gak mungkin ya Gak mungkin Iya kan kita ya bilangnya Ya baik-baik aja Baik-baik gitu Pasti kan gitu kan Ya sama lah Misalnya aku melakukan kegiatan Duh sebenernya aku gak happy gitu Tapi aku yaudah Happy-nya di yang lain Misalnya happy-nya karena sama temen aku Tapi happy ngelakuinnya tuh enggak gitu Ya aku bilang I'm happy I'm happy Karena menurut aku happy itu Termnya juga luas ya Bisa aja Aku gak happy sama aktivitasnya Tapi kan aku happy Karena aku jalanin sama temen aku Benar Kalau kak Cinta sendiri gimana? Kayaknya lumayan sering nih Apa mau dijabarin gak sekalian? Apa aja nih? Apa ya? White-lice tuh paling Yang buat aku sih gak fatal Karena Lebih kebanyakan ke jokes Jadi kayak misalnya Apa yang aku gak lakuin Aku bilang aku lakuin Jadi kayak Biar semakin meriah aja Suasananya Jadi jadi barut Jadi biasanya ke siapa tuh? Ke temen-temen Oke 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 Jadi ngejadiin white-lice Bagi jokes aja gitu? Bukan sesuatu yang serius gitu? Atau gimana? Iya bukan sesuatu yang serius buat aku Makanya bisa jadi buat bercandaan Sedangkan buat orang lain tuh serius banget Kadang-kadang Aku nongkrong nih ngobrol kan Bercanda nih Terus Ada cewek aku kan disitu pulang Terus nanya Kapan sih kamu kayak gitu kok? Aku gak tau Udah gak apa-apa biar seru Paham Paham Jadi badut ya Cita-citanya gitu Oke Nah Terakhir nih sebelum kita closing Aku mau tau dong Kak Cinta dan Kak Prili tuh Ada ini gak sih Ada kayak opini Atau pendapat gitu Buat viewers di rumah Yang mungkin juga Di tempat kuliahnya Atau mungkin di tempat kerjanya gitu Ada dilema soal white-lice gitu Yang kayak Aduh gue Gue sebenernya gak pengen bohong Cuman gue harus bohong nih gitu Ada gak? Misalkan kayak Apa kayak sepatah dua patah kata gitu Sebagai closing statement juga gitu Baiknya tuh gimana? Menurut aku tuh gak ada Yang namanya Berbohong demi kebaikan ya Oke Ya white-lice itu ya Berbohong yang ditunda aja Gitu Jadi kalau kalian gak siap Bohong dan gak bisa terima konsekuensinya Jangan bohong Karena kadang orang Boong tapi gak siap Kalau misalnya sampai kebohongannya terbongkar Paham Jadi kalau emang mau bohong Ya udah harus siap sama konsekuensinya Misalnya kalau ketahuan Diputusin Kalau ketahuan pacar lo jadi trust issue Ya hadapin gitu Betul Kan lo yang bohong dari awal gitu Jadi ya Ya intinya pasti Hindarilah berbohong Sama siapapun itu Kalaupun bohong yang katanya demi kebaikan Harus siapin diri juga Kalau kebohongannya terbongkar Betul Setuju banget Bijak banget ya Kak Plih Tral Kalau Kak Cinta sendiri gimana nih? Setuju atau kayak ada komentar lain mungkin? Buat kalian para laki-laki Kasiannya kalau kalian lupa Gue juga kalau ditanya lupa Karena lupa-lupa-lupa Itu jadi masalah loh Mending kalian catet bikin dulu Nah itu dia tips dari Kak Cinta mungkin ya Yang bisa di notes Nah sebelum kita Karena kita udah di penghujung acara Sebelum kita closing Coba kasih tau viewers Kenapa viewers tuh harus banget Tonton series I Don't Love Him yang ini Yang terbaru ini Dan juga sekalian promosiin juga Ke viewers Kapan bisa mau ditonton gitu Silahkan Kak Kenapa ya kita harus nonton film I Don't Love Him Karena disini banyak yang bikin kalian Relate lah sama kehidupan kalian Betul Terus series ini juga lucu banget Konfliknya banyak Gemes Gemes banget Jadi buat kalian yang kangen Baper-baperan nonton series Nonton lah I Don't Love Him ini Dan light banget Jadi kalian udah sibuk drama hidup Drama kerja Udah disini kalian tinggal enjoy aja Seneng-seneng Enjoy aja nonton series ini Jangan lupa nonton I Don't Love Him Yang akan tayang 18 Oktober Di VIEW Oke terima kasih banyak Kak Prilly dan Kak Cinta Makasih udah ngobrol Udah sempetin waktu Buat ngobrol di studio Makasih juga buat viewers Yang udah nonton Jangan lupa buat subscribe Youtube VIEW Indonesia Biar gak ketinggalan episode selanjutnya See you Bye Bye